Aktor Amar Zoni ngaku membohongi ayahnya, Suhendri Zoni dengan mengatakan dirinya sedang latihan tinju bukan di penjara. Ayah dari Amar Zoni itu sampai sekarang belum diberitahu terkait penangkapan untuk ketiga kalinya sang putra atas kasus narkoba. Pasalnya, Suhendri Zoni sedang dirawat secara intensif di rumah sakit. Pihak keluarga khawatir nantinya kondisi Suhendri menurun jika tahu Amar Zoni ditangkap lagi karena narkoba. Hal ini disampaikan kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias. John Mathias menyebut Amar berusaha meyakinkan sang ayah jika dirinya tengah fokus berlatih untuk pertandingan tinju. Menurut sang pengacara, suami Iris Bella itu merupakan anak kesayangan ayahnya. Oleh karena itu, Amar Zoni sebisa mungkin tidak membuat Suhendri khawatir dengan dirinya kembali masuk penjara. Sementara, Iris Bella dikabarkan telah menjemuk sang suami Amar Zoni ditahanan. Beredar kabar bahwa Iris Bella sudah datang ke Polres Jakarta Barat untuk menjemuk Amar Zoni setelah ditangkap karena kasus narkoba. Akan tetapi, John Mathias selaku kuasa hukum Amar Zoni memberikan pengakuan mengenai kabar tersebut. John Mathias mengaku tidak tahu perihal Iris yang sudah datang menjemuk Amar Zoni. Menurutnya, perempuan yang akrab di Sapa Ibel itu tidak pernah datang ketahanan untuk melihat suaminya. Terlebih lagi, kata John Mathias, Amar juga tidak pernah bercerita soal kedatangan Iris Bella. Tak hanya itu saja, Amar Zoni dikabarkan kangen dengan masakan Iris Bella. Hal tersebut juga ditanggapi oleh John Mathias. John Mathias mengatakan dirinya tak mengetahui hal itu, lantaran Amar tidak pernah bercerita padanya. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia